PT. Pembangunan Perumahan Persero TBK kembali mengadakan event agenda tahunan di hari jadinya yang ke-71. Event yang berlangsung sejak awal bulan Agustus tahun ini ditutup dengan kemeriahan acara puncak bertema 70 Wonderland. Digelar di Pekarangan Komplek Plaza PT. PP pada panggung Semarak PT. PP di tanggal 29 Agustus 2024 lalu. Rentetan agenda seperti Turnamen Olahraga 2024, PP Got Talent, dan panggung acara puncak yang penuh dengan keseruan, canda tawa, juga kekompakan setiap insan. PT. PP menjadi kenangan manis di setiap agenda Semarak Hari Jadi PT. PP. Event ulang tahun buat PP ini satu event yang kita harus membuat segala sesuatu itu penuh dengan kreativitas dan inovasi. Banyak event-event baik mulai porseni, terus kemudian bagaimana PP Got Talent, run, dan juga bicycle kita lakukan. Dan tentunya komunikasi, satu lomba yang men-challenge kita semua. Dan satu yang sangat luar biasa dan merupakan satu standar PP dan sesuatu yang tidak pernah hilang dari setiap 13 tahun terakhir ini, yaitu PP Awards. Di situ men-challenge inovasi dari teman-teman semua untuk membuat PP ke depan ini jauh lebih maju dan inovasi itu selalu berkembang dari tahun ke tahun. Ya rangkungan event ini memang rangkungan dalam rangka perayaan ulang tahun PP yang ke-71, di mana memang setiap tahun itu ada perlombaan berupa fun bike, kemudian ada cari sepeda, lomba sepeda, kemudian juga ada perlombaan PP Got Talent dan PP Awards yang memang ajang yang dikantikan oleh karyawan dan perempuan PP. Ya memang inovasi ini menjadi pilihan di PT-PP yang selalu berbeda. Yang tahun ini memang kalau kita lihat dari perlombaan PP Awards, salah satu ajang yang dilombakan di tulang tahun PP ini memang lebih ke arah melihat inovasi yang langsung berdampak terhadap profitability dari projek-projek yang ada di seluruh Indonesia. Berbagai kegiatan pada hari acara puncak disuguhkan PT-PP dengan penuh sukacita, juga kehangatan dan keseruan sendiri di dalamnya. Selain panggung utama, PT-PP juga mengundang para UMKM, baik F&B, Fashion, Merchandise, Games Corner, hingga put foto yang proper menjadi opsi tersendiri untuk setiap insan PT-PP yang hadir. Dengan itu ini kreativitas, inovasi teman-teman di challenge semua dan saya sangat kagum dan bangga dengan teman-teman PP, insan-insan PP ini dengan kreativitas dan karya-karya. Dan mereka sudah membuktikan dengan karya yang luar biasa di pekerjaan yang merupakan korbisnis PP, baik di gedung, infrastruktur, di PC, dan juga anak perusahaan-anak perusahaan yang masih berkembang perusahaan dulu. Dan itulah kekuatan kami dengan kekuatan SDM yang menjadi support untuk bisa kita menghasilkan hasil terbaik untuk perusahaan dan Indonesia. Khusus di dalam panggung utama yang berdesain ikonik, PT-PP menyuguhkan para gacauan PP Got Talent, vokal grup PT-PP, hingga merdu dan serunya penampilan dari Marion Jola yang ditutup dengan pecahnya penampilan Malik & The Essential. Acara puncak ini pun dihadiri juga oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang hadir memberi sambutan sebagai bentuk apresiasi kepada PT-PP atas keberhasilan membangun Istana Negara di IKN dan Istana Garuda. Menteri Basuki juga menekankan akan semua proyek yang dibangun PT-PP memiliki kualitas yang baik serta terus selalu berinovasi. PT Pembangunan Perumahan Persero TBK selalu bertransformasi dan melakukan pengembangan usaha ke semua lini bisnisnya. Sebagai salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terbaik di Indonesia.